Anak Harimau Jilid 28. Sedangkan si Yaucian dengan nada mengomel berseru pula. Ibu memang selalu begini, bila seseorang lagi menenangkan diri, ia selalu menghela napas pendek, apalagi kalau tidak lagi memikirkan kejadian-kejadian lama yang memedihkan hatinya. Tergerak hati Lansi Giyok sesudah mendengar perkataan itu memanfaatkan kesempatan tersebut dia ingin mencari tahu keadaan yang sejelasnya dari bibinya itu. Maka dengan penuh rasa khawatir dia menegur. Bibi. Tidak sampai anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, Huyong Sian Chu telah menghela napas sedih kemudian pelan-pelan menggelengkan kepalanya. Lansi Giyok tahu bahwa bibinya sedang kurang senang hati, dalam keadaan begini biasanya persoalan apapun yang ditanyakan pasti tiada jawaban. Karena dia pun merasa enggan untuk bertanya lagi. Padang ilalang yang luas semakin dekat di depan mata, sementara Fajar pun mulai menyingsing. Huyong Sian Chu segera menenangkan hatinya, seakan-akan sedang menyimpan kembali semua kesedihan hatinya kemudian setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ia memberi tanda kepada Chai Soat dan Xiao Qian agar memperlambat dayungannya. Dengan ketajaman matanya yang luar biasa Lansi Giyok memandang sekejap ke arah padang ilalang di sebelah kiri, kemudian serunya. Di tempat tersebut terdapat sebuah pintu air. Hampir bersamaan waktunya. Chai Soat dan Xiao Qian telah melihat pula jalan air itu, sampan pun segera diarahkan ke sana. Diam-diam Lansi Giyok menghimpun tenaga dalamnya ke dalam tangan untuk bersiap siaga menghadapi segala sesuatunya, sedangkan Huyong Sian Chu juga bersiap sedia, dengan sorot metu yang tajam mereka awasi situasi di seputar sana. Kuatir tibanya sergapan yang datang secara tiba-tiba. Setelah makin mendekat, mereka temukan tempat itu memang sebuah jalan air, di depan jalan air itu tumbuh dua lapis rumput ilalang yang tinggi, tak heran kalau tempat tersebut sukar ditemukan dari kejauhan. Untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tak diinginkan, Lansi Giyok bangkit berdiri, sorot matanya yang tajam dipancarkan memperhatikan sekitar situ sedang ke sepuluh jari tangannya bersiap sedia melepaskan serangan ke arah tempat yang mencurigakan. Xiao Qian serta Chai Soat mendayung semakin kuat sampan pun bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya menembusi jalan air selebar delapan dipak itu. Sereet. Sampan kecil itu menerjang masuk dengan cepat. Mendadak titik dari balik hutan ilalang itu bergema suara tempik sorak yang gegap gempita sao pocu telah kembali. Hoore sao pocu telah kembali. Menyusul sorak-sorai yang amat nyaring itu ilalang disinkap orang dan muncul enam orang lelaki kekar berpakaian renang warna hijau dengan wajah penuh pengharapan. Lan Si Giok merupakan seorang yang kaya akan perasaan, sehabis mendengar suara sorak-sorai tersebut dia. Menjadi terpengaruh emosi hawa murni yang telah dihimpun pun segera dibubarkan kembali. Xiao Qian dan Chai Soat yang menyaksikan kejadian ini pun dibikin tertegun. Sebaliknya berkilat sepasang mecau yang si An Chu, cepat dia bangkit berdiri, lalu bisiknya kepada Lan Si Giok. Anak Giok, ayolah kita makan siasat dengan siasat cepat kau tanggapi mereka. Cepat Lan Si Giok mengunjukkan senyuman di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan diulatkan berulang kali ke arah ke enam lelaki kekar yang sedang berenang mendekat itu. Dalam pada itu, dari balik ilalang di depan sana pun saling menyusul bergema tempik sorak yang penuh kegembiraan, lalu dari mana-mana muncul orang yang berenang mendekat. Lan Si Giok khawatir kehadiran mereka akan menunda rencananya, sambil memberi tanda kepada Xiao Qian dan Chai Soat agar mempercepat dayungnya, dia pun mengulapkan tangannya sambil berteriak keras. Busuh besar belum pergi jauh, harap saudara sekalian tetap berjaga di pos masing-masing, ingat jangan bergerak meninggalkan pos masing-masing secara sembrono. Sementara pembicaraan berlangsung sampan kecil itu meneruskan perjalanannya melesat ke dalam lorong air, tapi kawanan lelaki kekari yang berada di kedua sisi lorong itu tetap memberi sambutan yang meriah. Hu Yong Sian Chu sangat terharu oleh kejadian tersebut dia tak menyangka kehadiran Lan Si Giok dalam benteng Wilimpeo Mesti hanya berlangsung selama dua hari, namun, kehadirannya telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam di hati lelaki-lelaki kekar anggota benteng itu. Semakin ke dalam sampan itu bergerak, sambutan yang diberikan semakin bertambah meriah, di mana-mana muncul tangan manusia yang sedang menggapai, atau wajah-wajah gembira yang bersorak-sorai. Di samping membalas sambutan orang-orang itu dengan senyuman, dalam hati kecilnya Lan Si Giok juga maju sendiri, pikirnya. Yee, aa, dari mana mereka bisa tahu kalau kedatanganku kali ini adalah bertujuan membunuh Elo Opocu mereka? Setelah menempuh perjalanan sekian waktu lagi muncul banyak jalan lorong yang bercabang-cabang, dalam keadaan begini si Yau Chian dan Chai Soat tidak tahu harus menempuh jalan yang mana. Untung saja di kedua sisi jalan telah muncul banyak lelaki kekar yang memberi petunjuk belok ke kiri kanan, ke barat atau utara. Setelah menempuh perjalanan sekian waktu, akhirnya mereka keluar dari pepohonan ilalang yang lebat dan semua pemandangan pun muncul di depan mata. Seratus kaki di depan mereka, kini nampak sebuah bangunan benteng yang besar dan kokoh di atas lorong benteng tergantung tiga buah lentera merah yang besar dan bergoyang-goyang ketika terhembus angin. Berhubung tempik sorak telah bergema semenjak sampan memasuki lorong air maka ketika sampan itu akhirnya muncul di bawah benteng, sorak-sorai yang keras pun kembali menggema di situ. Enam orang lelaki kekar, berbaju merah celana hijau, bersama-sama meniup trompet mereka begitu melihat Lansi Giyok telah muncul di situ. Tambur yang menderu-deru seperti guntur mebelah pula keheningan sementara para pengawal bersama-sama mengangkat tombak mereka memberi hormat. Menyaksikan keadaan demikian, tanpa terasa Lansi Giyok jadi teringat kembali dengan upacara perkenalan yang diselenggarakan Oh Tin San setahun berselang, hal tersebut membuat perasaannya menjadi tak karuhan. Hu Yong Sian Chu diam-diam memberi tanda kepada si Chai Soa dan Chiu Siao Chian agar meneruskan perjalanan untuk menghindari segala kemungkinan, setelah itu bisiknya kepada Lansi Giyok. Anak Giyok, pembunuhan atas ayahmu merupakan dendam yang lebih dalam daripada samudera, harap kau jangan melupakan tujuan kedatanganmu kemari. Lansi Giyok terkesiap dan buru-buru menyahut, hampir saja air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya. Ketika sampan berada puluhan kaki dari pintu gebang, suara gemerincing nyaring bergema memecahkan keheningan, pintu gerbang yang tertutup pelan-pelan bergerak ke atas. Agak emosi juga si Hau Chian dan Chai Soa setelah menyaksikan kejadian ini, terutama sekali setelah menyaksikan arsitek pembangunan benteng Wilin Peo yang begitu megah. Untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan, Lansi Giyok berdiri di ujung sampan dengan wajah serius meski senyum tetap dikulum. Sementara, tangannya berulang kali diulapkan untuk membalas hormat para lelaki bertombak yang berada di atas dinding benteng. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busur, sampan itu melesat masuk ke dalam pintu benteng. Dari balik benteng segera bergema sorak-sorai penuh kegembiraan suara tambur dari bangunan loteng juga dibunyikan bertalu-talu. Sepanjang tanggul lorong air, manusia berdesakan memberi sambutan yang meriah, malah boleh dibilang sambutan yang mereka berikan mendekati kalap. Diam-diam Xiao Qian dan Cai Soat kegembira melihat kejadian tersebut, mereka tidak mengira kalau usaha mereka memasuki benteng Wilin Peo dapat berlangsung dengan luar biasa. Lancarnya dengan leganya hati mereka sampan pun bergerak makin lamban. Sementara itulah si Giyok merasa keheranan oleh kejadian yang dihadapinya, Dia tidak mengerti apa sebabnya di antara para penyambut yang amat ramai itu sama sekali tidak nampak Oh Tin San dan Sei Kuihui. Dia pun heran mengapa masalah kaburnya diada di benteng tidak disiarkan Oh Tin San kepada segenap anak buahnya. Atau mungkin mereka berdua yakin dia tak akan berani datang ke sini lagi? Pada saat itulah sebuah sampan kecil tiba-tiba muncul dari ruangan tamu telaga emas dan bergerak mendekat. Mengetahui siapa yang datang, dengan perasaan terkejutlan si Giyok berpalingka arah Uyong Sian Chu sembari berkata, Bibi yang datang adalah Besyong Pak orang menyebutnya Seigo Young, dia adalah juru pikir Oh Tin. San orangnya licik dan banyak akal muslihatnya, sebentar Bibi mesti berhati-hati terhadapnya. Dengan tenang Uyong Sian Chu mengangguk tanda mengerti, di samping itu dia pun mulai memperhatikan si kakek bungkuk yang waktu itu berdiri hormat di atas sampan. Kakek bungkuk itu berperawakan pendek dan kecil, dia mengenakan jubah panjang berwarna putih bermata segitiga dan memelihara jenggot kambing, Sorot matanya diliputi perasaan kaget dan gelisah tapi senyuman penuh di bibir, jelas seorang manusia berwajah licik. Ketika kawanan lelaki kekari yang memberi sambutan di kedua sisi tanggul melihat kemunculan Besyong Pak suasana seketika berubah menjadi amat hening. Besyong Pak segera menjurah kepada Lansi Giok dari kejauhan lalu dengan wajah penuh senyuman licik dia berkata. Hamba Besyong Pak gembira sekali, mendengar kedatangan kembali Sao Po Chu bila penyambutan agak terlambat harap Sao Po Chu sudi memaafkan. Lansi Giok tertawa tergelak dia batas memberi hormat seraya merendah. Tidak berani tidak berani banyak tahun tak bersuhamuka, Besyong Pak masih tetap nampak segar bugar. Besyong Pak sama sekali tak berani melirik ke arah Uyong Sian Chu, Si Chai Soat maupun Ciu Siao Chian. Ketika mendengar perkataan dari Lansi Giok tersebut, ia segera tersenyum sambil menyahut dengan hormat. Kesemuanya ini tak lain berkat puji syukur dari Sao Po Chu. Sambil berkata dia memandang sekejap ke arah Uyong Sian Chu yang memegang kemudi serta Chai Soat dan Siao Chian yang memegang dayung lalu buru-buru serunya kepada kawanan lelaki kekari yang berada di sisi tanggul. Ayo kemari dua orang untuk menggantikan kedua nona ini. Tidak usah belong Hiong, cegah Lansi Giok. Belum selesai wis berkata, tiba-tiba dari arah ruang tamu telaga emas telah berkumandang suara keleningan kecil yang amat ramai. Paras muka Lansi Giok berubah hebat sekilas sinar tajam melintas di balik matanya. Huyong Sian Chu segera mengerti, sudah pasti manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan yang telah datang. Dari ujung lorong air itu muncul sebuah perahu berkepala naga emas, perahu itu meluncur datang dengan kecepatan tinggi, ternyata orang yang berada di ujung gelada adalah seorang gadis genit bergaun panjang. Waktu itu dia sedang menggapai ke arah kemari dengan wajah penuh kegelisahan. B. Siong Pak yang menjumpai hal itu segera berteriak keras. Nona telah datang untuk menyambut kedatangan Sao Po Chu. Lansi Giok segera berpaling, betul juga ternyata Oh Lichu yang datang, hal ini membuat hatinya amat kecewa, tapi ia toh bertanya juga. Sejak kapan Nona kembali ke benteng? Waktu itu B. Siong Pak sedang sibuk memerintahkan orang untuk menggantikan pemegang dayung, jadi ia tidak melihat akan perubahan wajah Lansi Giok. Kini setelah berpaling meski dijumpai pula perubahan aneh pada wajah pemuda itu, dia mengira hal tersebut dikarenakan tak bersuah dengan Lopo Chu, karenanya hal mana tak dipikirkan ke dalam hati. Sahutnya kemudian dengan hormat. Baru sejak kemarin tiba di benteng. Lansi Giok terkejut juga oleh kecepatan Oh Lichu pulang ke benteng, tapi ia tidak memberi tanggapan lebih jauh hanya tanyanya kemudian sewaktu tidak menjumpai kehadiran Oh Tin San di atas perahu naga emas tersebut. Mana Lopo Chu? Semenjak Sao Po Chu meninggalkan benteng, keesokan harinya Lopo Chu dan Hu Jin turut meninggalkan benteng pula. Lansi Giok terkejut dan segera berkerut kening, timbul perasaan gelisah, mendongkol dan tak tenang yang akhirnya meletus menjadi api kemarahan, berkilat sorot matanya. Oleh pandangan Seng pemuda yang menggidikan hati itu, B. Siong Pak gemetar keras dan cepat-cepat menundukan kepalanya kembali. Baru sekarang Hu Yong Sian Chu mengerti, apa sebabnya selama setahun lebih ini mengapa jejak Oh Tin San suami istri tidak nampak, lantas kemana perginya Oh Tin San berdua? Inilah yang membuat pusing kepalanya. Dalam pada itu, Hu Yong Sian Chu yang melihat Lansi Giok memperlihatkan sikap yang kurang wajar segera mendehem dan ujarnya dengan tenang. Anak Giok, Nona Oh Tiba. Ketika mendengar sebutan anak Giok, B. Siong Pak segera mengangkat kepalanya dan memandang sekejap wajah anggun perempuan itu dengan terkejut, ia nampak agak termangung. Lansi Giok segera menyadari akan kehilafannya, cepat dia memusatkan kembali pikirannya sambil mendongakan kepala, waktu itu perahu naga emas telah berada lima kaki di hadapannya. Tampak Oh Licu sedang mengulapkan tangannya berulang kali dengan wajah gembira bercampur gelisah, dibalik matanya yang genit, dia seakan-akan hendak memperingatkan kepada pemuda itu agar jangan banyak bicara. Ketika Oh Licu menyaksikan Hou Yong Siong Chu juga berada di atas kapal tersebut, dengan kejut bercampur girang ia segera bersorak gembira. Ah ah ah, bibi. Baik-baikah kau. Kemudian dengan sikap yang amat tulus dia memberi hormat kepada perempuan tersebut. Tentu saja peristiwa ini membuat Bae Siong Pak tertegun, ia betul-betul dibuat semakin kebingungan. Lansi Giok, Sio Klan dan Chai Soat saling menyapa pula dengan Oh Licu, ada yang memanggil Nci Oh, ada pula yang menyebut Teng Cicu suasana betul-betul riang gembira. Dengan senyum ramah menghiasi wajahnya Hou Yong Siong Chu menyapa pula. Baik-baikah kau nona Oh. Setelah perahu naga emas itu bersandar di sisi sampan kecil, Oh Licu mempersilahkan Hou Yong Siong Chu sekalian naik ke atas kapalnya. Hou Yong Siong Chu pun tidak menampik, tidak melihat bagaimana gerakan tubuhnya tahu-tahu dia sudah melambung ke tengah udara. Si Giok, Chai Soat dan Sio Cian segera menyusul pula di belakangnya dan melayang ke atas perahu. Untuk kedua kalinya Bae Siong Pak dibuat termangu, apalagi kawanan lelaki yang berkerungun di sikeliling situ, mereka benar-benar terkesima dibuatnya, mimpi pun mereka tidak mengira kalau dalam dunia persilatan terdapat ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna dan hebatnya. Menanti Sio Cian serta Chai Soat telah meninggalkan tempat duduknya maka di bagian buritan sampan kecil itu segera muncul sebuah gambar kepala setan yang bertaring lambang khas dari pihak Lim Lopah pimpinan Toan Kitin. Paras Mukabe Siong Pak serta Oh Lichu segera berubah hebat saking kagetnya mereka berdua sampai menjerit tertahan, sebaliknya kawanan lelaki yang berada di kedua tanggul menjadi gaduh. Huyong Sian Chu dapat menyaksikan semuanya itu dengan jelas sambil tertawa hambar segera ujarnya kepada Oh Lichu. Kemarin malam anak Giyok sedang pulang ke benteng dengan naik sampan kecil ketika tiba di tengah T1 Aga, ia saksikan di situ berlabuh beratus buah kapal perang, anak Giyok mengira kapal-kapal itu milik benteng kalian, siapa tahu setelah mendekat baru diketahui sebagai pasukan kapal perang dari Lim Lopah, akibatnya terjadilah bentrokan kekerasan, namun alhasil anak Giyok berhasil menghajar Toan Kitin hingga terluka parah, malam itu juga Toan Kitin telah memimpin pasukannya kembali ke telaga tongting itulah sebabnya kami datang dengan memakai sampan kecil milik mereka. Baru saja Huyong Sian Chu menyelesaikan kata-katanya para lelaki kekari yang berada di sekitar sana telah bersorak-sorai penuh kegembiraan ada yang berlarian menyampaikan berita itu kepada rekan-rekannya, ada pula yang lari ke loteng benteng dan menyiarkan kabar tersebut ke seantara benteng. Tak heran kalau dalam waktu singkat berita tentang dirobohkannya Toan Kitin oleh Sao Po Chu telah tersebar rata di seluruh benteng Wilin P.O. B. Siong Pak berpikir agak tertegun, setelah berulang kali mengalami rasa terkejut bercampur gembira, manusia yang paling pandai mengumpak ini sekarang betul-betul kebingungan sehingga dia tak tahu bagaimana mesti mengucapkan selamat kepada Lan Si Giyok. Dengan sorot mata penuh rasa terima kasih Oh Lichu memandang sekejap ke arah Lan Si Giyok, demi keleluasaan mereka dalam berbincang, tampaknya dia sengaja hendak menyingkirkan B. Siong Pak dari situ, maka serunya kemudian dengan gembira. B. Siong Pak untuk merayakan kemenangan Sao Po Chu, seluruh isi benteng harus ikut merayakannya, terselenggaranya pesta tersebut ku serahkan pertanggungan jawabnya kepadamu, sedang Sao Po Chu sudah lelah karena bertempur semalaman, biar aku yang menjamunya dalam benteng, jadi dia tak akan menghadiri pesta kalian. B. Siong Pak merasa semangatnya bangkit kembali setelah mendengar ucapan tersebut, cepat dia meluruskan yang bungkuk serta mengiakan. Oh Lichu mempersilahkan Huyong Sian Chu dan Lan Si Giyok sekalian naik ke perahu naga emasnya diiringi suara dentingan bel berangkatlah perahu tersebut menuju ke dalam benteng. Huyong Sian Chu duduk di kursi utama milik Oh Tin San sambil memperhatikan sekejap peruang perahu yang gemerlapan itu kemudian tanyanya dengan penuh perhatian. Nona Oh, ketika semalam kau kembali, apakah sudah kau tanyakan arah kepergian Lopo Chu dan Huyin? Dengan cekatan Oh Lichu yang duduk di kursi sebelah kiri memandang sekejap ke arah beberapa orang lelaki berpakaian ringkas yang berada tak jauh dari situ, lalu jawabnya dengan hormat. Berhubung ayah pergi dengan tergesa-gesa sehingga tidak memberi pesan yang jelas, maka tak seorang pun yang tahu kemanakah mereka berdua telah pergi. Huyong Sian Chu tahu kalau Oh Lichu merasa kurang leluasa untuk berbicara di sini, maka dia pun mengangguk serta tidak banyak bertanya lagi. Siaw Sian dan Chai Soat duduk termenung sambil mengawasi bangunan rumah di air sepanjang perjalanan tampaknya mereka tertarik oleh keadaan bangunan di situ. Setelah melewati lagi dua pintu gebang, dia menembusi sebuah jembatan besar sampailah mereka dalam benteng, perahu naga emas pun berlabuh di depan bangunan rumah Oh Lichu. Oh Lichu mengajak Huyong Sian Chu. Chai Soat dan Siaw Sian memasuki gedung gagian belakang, banyak dayang segera munculkan diri serta menyambut kedatangan mereka. Sedangkan Lansi Giyok sendiri segera teringat dengan pengalamannya di masa lampau di saat dia sedang berdua dengan Oh Lichu. Waktu itu keadaannya sungguh berbeda dengan keadaan sekarang. Setelah Oh Lichu menjelaskan keadaan yang dialaminya semalam, dia pun menitahkan dayang untuk menyiapkan hidangan lezat tapi berhubung ada kaum dayang turut hadir di situ, maka mereka tidak membicarakan soal jejak yang menyangkut Oh Tin San seusai bersantap, dengan alasan Sao Po Chu perlu beristirahat, semua dayang diperintahkan agar mengundurkan diri. Setelah Oh Lichu mempersilahkan Huyong Sian Chu sekalian memasuki kamarnya untuk beristirahat. Ketika memasuki kamar Oh Lichu, Lansi Giyok segera dibuat tertegun, ternyata dalam semalam, saja kamar tidur Oh Lichu telah dirubah dari warna merah menjadi warna biru, hal ini mendatangkan suasana yang nyaman bagi siapapun yang memandang. Lah mengerti apa yang telah menyebabkan Oh Lichu berubah begini, sebaliknya Huyong Sian Chu, Chai Soat, dan Xiao Qian selain merasa ruang itu nyaman, sama sekali tidak tahu kalau Oh Lichu telah merubah sama sekali corak dekorasi dalam ruangannya. Kalau Xiao Qian menemukan perubahan yang menyolok dari watak Oh Lichu maka Chai Soat justru memperhatikan pandangan penuh rasa cinta dari Oh Lichu terhadap pengkoh Giyoknya. Lain halnya dengan Huyong Sian Chu, dia cuma menguatirkan jejak Oh Tinsan suami istri, sebab hal ini menyangkut soal dendam kesumat Lansi Giyok. Selesai menghidangkan air teh, Oh Lichu baru mengeluarkan sepucuk surat dari bawah pembaringannya dan diserahkan kepada Huyong Sian Chu. Huyong Sian Chu tahu pasti ada yang tak beres maka surat itu segera diteliti dengan seksama. Pada sampul bagian depan, tertera beberapa huruf yang cukup besar. Ditujukan untuk anak Chu pribadi. Biarpun Huyong Sian Chu melihat sampul surat telah robe, tak urung ia bertanya lagi kepada Oh Lichu dengan suara rendah. Sudah Nona Oh baka isi suratnya? Sudah Oh Lichu mengangguk dengan hormat. Anak Chu telah melihat dengan seksama, silahkan bibi untuk memeriksa sekali lagi. Dari panggilan bibi kepadanya, Huyong Sian Chu segera memahami apa maksud Oh Lichu berbuat demikian, maka dia pun tidak menampik lagi dan memeriksa isi surat tersebut. Tapi wajahnya berubah hebat sambil mengangkat kepalanya cepat ia bertanya. Tahukah Nona Oh tujuan mereka ke sana? Dengan cepat Oh Lichu menggeleng, anak Chu bodoh, tak dapat kutebak maksud tujuan mereka, sahutnya lirih. Huyong Sian Chu segera memberi tanda kepada Lan Si Giyok. Siaw Sian serta Chai Soat untuk ikut membaca isi surat tersebut. Lan Si Giyok paling menghawatirkan jejak Oh Tin San, maka ia menghampiri perempuan tersebut lebih dulu dan membaca iri surat tersebut, tapi wajahnya segera berubah. Dalam surat tersebut hanya tercantum beberapa huruf yang garis besarnya mengatakan bahwa mereka telah berangkat keluar lautan, menuju ke tempat kediaman Wan San Popo untuk membalas dendam. Bila Oh Lichu telah kembali maka dia diminta untuk mengurusi masalah benteng dan paling lambat setengah tahun kemudian pasti akan kembali. Seusai membaca surat tersebut, Lan Si Giyok segera bertanya kepada Oh Lichu. Apa hubungan antara Wan San Popo dengan Oh Tin San? Wan San Popo adalah guru dari ibu, bukan guru dari ibu angkat ku seikuihui. Lan Si Giyok berkerut kening sambil termenung, lalu sambil menoleh ke arah Uyong Sian Chu, katanya. Bibi, menurut pendapat anak Giyok, kepergian Oh Tin San, suami istri ke Bukit Wan San tak lebih karena dua alasan. Pertama karena dia mulai gugut dan panik sehingga berusaha untuk menghindari suhutu Seng Chu. Kedua dia pun ingin memperdalam ilmunya di Bukit Wan San agar di kemudian hari bisa mencari bibi untuk membalas dendam. Xiao Chian, Chai Soat serta Oh Lichu segera mengangguk tanda setuju dengan pendapat itu. Berbeda sekali dengan Huyong Sian Chu, katanya. Kalau menurut pendapatku, tujuan mereka yang terutama mungkin menghadapi Tuseng Chu Chialo Chiam Pue. Tergerak hati Chai Soat dia seperti teringat akan sesuatu, segera bisiknya kepada Lan Si Giyok. Engkau Giyok, ucapan bibi memang benar, kau sudah lupa dengan perkataan Lam Helokai tahun berselang sebelum pergi meninggalkan suhu, bukankah dia bilang sampai berjumpa di rumah kediaman wansan popo tanda tanya. Sekali lagi paras mukalan si Giyok berubah setelah mendengar ucapan tersebut, kepada Huyong Sian Chu kembali ia berkata, Bibi, Lam Helokai memang telah berkata begitu, menurut pendapat anak Giyok, tidak kembalinya suhu hingga kini bisa jadi sudah termakan perangkap mereka, kita sudah seharusnya berangkat kuansan dalam waktu singkat. Huyong Sian Chu termenung sesaat, lalu sahutnya dengan tenang. Lebih baik menunggu sampai si naga sakti pembalik sungai Tio Long Hiong pulang kembali, kita baru berunding sebelum memutuskan untuk mengambil suatu tindakan, siapa tahu Tio Long Hiong masih lebih tahu daripada kita. Lan Si Giyok merasa perkataan ini ada benarnya juga, maka dia pun segera mengusulkan. Bagaimana kalau sekarang juga anak Giyok pergi ke dusun kaum melayan? Siapa tahu Tio Loko dan Tigeo telah kembali? Jangan cegah Huyong Sian Chu. Saat ini segenap anggota benteng sedang bergembira atas kedatanganmu, kau tak boleh pergi secepatnya. Tanda petik. Bibi, biar aku saja yang menjemput Tio Loko Buru-Buru Chai Soat menyela. Oh licu yang mendengar perkataan tersebut segera berubah wajahnya dengan gelisah ia berkata, Bibi, jangan kalian ajak si naga sakti pembalik sungai Tio Loko Chiam Pua datang kemari, sebab selama ini Tio Loko Chiam Pua dan pihak Wilim Pio bersikap bermusuhan. Lan Si Giyok tahu bahwa apa yang dikatakan Oh licu memang benar, maka katanya kemudian, lebih baik aku saja yang pergi sebab Tio Loko berniat menjumpaiku secepatnya. Kalian tak usah pergi semua, ucap Huyong Sian Chu dengan kening berkerut. Biar aku seorang diri pergi ke situ, karena aku masih ada masalah yang perlu dirundingkan dengan Tio Loko Chiam. Chai Soat menguatirkan keselamatan Xiao Tigo, cepat-cepat dia berkata pula, Kalau begitu, biar aku dan Bibi pulang lebih dulu, sebab di rumah aku masih ada kudaku dan perlu secepatnya menengok keadaan adik Tigo. Huyong Sian Chu merasa seorang diri memang sulit mengurusi dua ekor kuda sekaligus, maka dia pun mengangguk. Baik biar anak Soat yang ikut aku pulang, aku seorang diri memang tak akan mampu mengurusi dua ekor kuda sekaligus. Tapi Tio Loko ada urusan yang ingin segera dibicarakan denganku, katalan si Giyok agak gelisah. Besok, kau boleh mencari kesempatan untuk mengajak Nona Oh berpesiar keluar benteng. Aku akan menunggu kedatangan kalian di rumah kediaman Tio Longhio ngusul Huyong Sian Chu. Lan si Giyok mengangguk sambil mengiakan, Ohli Chu pun memerintahkan dayangnya untuk mempersiapkan perahu. Pengah hari itu, Huyong Sian Chu dan Chai Soat dihantar oleh si Giyok bertiga berangkat meninggalkan benteng Wilimpeo menuju ke dusun kaum nelayan. Mereka baru kembali ke dalam benteng setelah menyaksikan sampan yang ditumpangi Huyong Sian Chu berdua telah berada ratusan kaki dari benteng. Untuk pertama kali ini si Huyong Sian hidup berpisah dari ibunya, terutama sekali tinggal dalam lingkungan yang masih asing baginya, timbul suatu perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata di dalam hatinya, untungan si Giyok selalu mendampinginya sehingga tidak sedikit kesulitan yang dapat diatasi. Ohli Chu cukup mengetahui akan bobot si Huyong Sian dalam perasaan Lansi Giyok, terhadap kelembutan, ketenangan sikapnya yang jarang berbicara dia selalu memperhatikan secara bersungguh-sungguh. Sesungguhnya Lansi Giyok sudah mengetahui akan perasaan hati si Huyong Sian dan selalu menaruh perhatian khusus terhadapnya, tapi berhubung selama ini adik soatnya yang binal selalu hadir di situ, maka ia tak berani memperlihatkan perhatian yang berlebihan. Tapi sekarang setelah Huyong Sian Chu dan si Chai Soat pergi, rasa perhatian tadi otomatis terteranyata di atas wajahnya. Ohli Chu ternyata cukup tahu diri, ia mengerti andai kata tiada belas kasihan dari si Huyong Sian Chu, jangan harap ia akan tercapai cita-citanya sepanjang hidup. Betul kakak kandungnya Tok Nyo Chu telah menjamin kepadanya berulang kali bahwa selama Lansi Giyok masih hidup di dunia ini dia pasti punya akal untuk memenuhi pengharapannya tapi persoalan di dunia, terlalu banyak perubahannya, siapa yang bisa menduga keadaan di masa mendatang? Si Huyong Sian segera menemukan kalau Ohli Chu berdiri seorang diri di belakangnya maka dia pun mengalihkan pembicaraan ke soal lain tapi biarpun kedua orang itu berbincang sambil tertawa, namun kedua belah pihak sama-sama tak mampu menyembunyikan kemurungan yang melekat di wajah mereka, Lansi Giyok melihat hal ini dengan jelas dia merasa berkewajiban untuk mengusahakan agar ngciciannya menjadi gembira setelah masuk ke pintu gerbang suara gelap tertawa dan orang bertaruh kedengaran di mana-mana satu ingatan segera melintas dalam benaknya kepada si Yaulian si Dayang yang berada di belakangnya ia pun berseru, si Yaulian, aku hendak melihat-lihat keadaan di ruang tamu telaga emas si Yaulian mengiakan dengan hormat, sampan kecil itu pun melaju lebih cepat selamanya Ohli Chu tak pernah membangkang keinginan Lansi Giyok karenanya dia tak banyak berbicara, sedangkan si Yaulian yang melihat Ohli Chu tidak memberi pendapat apa-apa tentu saja lebih tak leluasa untuk menghalangi tatkala sampan muncul di lorong air yang lebar para pengawal yang berada di luar ruang tamu telaga emas telah melihat kedatangan mereka seorang di antaranya segera berlarian memasuki ruangan yang lebar itu suasana gaduh yang semula mencekam ruangan itu seketika menjadi tenang tapi menyusul kemudian meledak kembali tempik sorak yang gegap gempita menyusul suara bangku ditarik, berpuluh-puluh manusia dengan aneka macam pakaian telah bermunculan dari ruangan sambil bersorak-sorai menyambut kedatangan sampan kecil itu B. Siong Pak yang bungkuk diiringi keempat komandan kapal perang sama-sama menampilkan diri pula dari ruangan dan menyambut kedatangan Sao Cheng Chu-nya dengan hormat Sekulum senyuman segera menghiasi ujung bibir Lansi Giyok dengan metu berkilat dia mengulapkan tangannya berulang kali Dalam keadaan begini, Xiao Qian dan Oh Lichu tak mampu berbicara lagi terpaksa mereka mengalihkan perhatiannya ke wajah manusia-manusia yang berjajar di tepi dermaga dengan wajah memerah dan sorot metu yang setengah mabuk itu Tiba-tiba di tepi tanggul, Lansi Giyok segera berbalik badan dan berkata sambil tertawa Cici berdua silahkan naik ke daratan lebih dulu Ditatap begitu banyak manusia, Xiao Qian merasa pipinya memerah apalagi oleh sikap Lansi Giyok sekarang, ia semakin tersipu-sipu dibuatnya Sementara dia masih ragu, Oh Lichu telah menuntun tangannya sambil berkata dengan senyuman di kulum Adik Qian adalah tamu sedang adik Giyok adalah cuan rumah Sudah sepantasnya, adik Qian yang naik lebih dulu Tentu saja, tentu saja Lansi Giyok segera menimpali Mana ada cuan rumah naik lebih dulu? Sementara berbicara, tidak kelihatan gerakan apapun Tahu-tahu tubuhnya sudah, naik ke daratan Seketika suasana dicekam keheningan lagi B. Xiong Pak dan keempat komandan pasukan ditambah peluhan lelaki kekar lainnya sama-sama memandang dengan tertegun Bukan saja mereka terkejut oleh kehebatan Xiao Qian terutama sekali oleh kecantikan wajahnya Mereka benar-benar dibuat terkesima Sebagai tuan rumah, Lansi Giyok pun memperkenalkan B. Xiong Pak beserta keempat komandan pasukan itu kepada si Nona Dia adalah satu-satunya putri kesayangan Hou Yong Sian Chuhon Li Yap, Nona Chiu Xiao Qian adanya Seruan tertahan sekali lagi bergema di seluruh harna Malah ada di antara mereka yang maju sampai berapa langkah agar bisa mengamati wajah putri cantik itu lebih jelas lagi Sebaliknya B. Xiong Pak dan keempat komandan pasukan itu sama-sama terkesiap buru-buru mereka memberi hormat kepada gadis tersebut Dalam hati kecilnya Xiao Qian menggerutu karena kelancangan mulut adik Giyoknya Tapi di luar dia tetap merendah kepada B. Xiong Pak sekalian dengan senyuman dikulung bagaikan mengiringi seorang kaisar Mereka mengiringi Lansi Giyok sekalian memasuki ruangan Di meja bagian tengah terdapat lima buah tempat yang semula memang dipersiapkan buat Lansi Giyok sekalian Maka mereka bertiga pun menempati tempat masing-masing Begitulah perjamuan pun berlangsung amat meriah sehingga matahari condong ke barat Saat itulah Lansi Giyok sekalian baru kembali ke gedung mereka Tiba di gedung kediaman Ohlicu Lansi Giyok sudah mabuk oleh arak Sedang wajah Xiao Qian juga berubah menjadi merah padam karena pengaruh alkohol Untung saja tenaga dalam yang mereka miliki cukup sempurna sehingga tak sampai roboh tak sadarkan diri seperti kebanyakan orang lainnya Ohlicu mengajak Lansi Giyok berdua menuju ke kamar tidurnya dan memberi mangkuk kuah hati teratai kepada mereka Pengaruh arak seketika bilang sebagian besar Mendadak Lansi Giyok teringat akan sesuatu Semenjak tiba di benteng Wilinpeo dia merasa tak pernah bertemu dengan Tioi Kang si muka monyet Dengan nada tak mengerti segera tanyanya Apakah Tioi Kang tidak berada dalam benteng? Ohlicu berkerut kening lalu menjawab dengan sedih Menurut Be Congkoan, suatu malam entah mengapa, tiba-tiba Tioi Kang memasuki ruang pribadi Lopo Chu Setengah jam kemudian mendadak terdengar jeritan ngeri Bergema dari ruangan tersebut, lalu muncul Tioi Kang dengan sempoyongan dan akhirnya, roboh tewas Mimik wajahnya memperlihatkan rasa ketakutan yang luar biasa, seakan-akan bertemu setan saja Lansi Giyok merasa amat tergetar perasaannya dengan nada tidak mengerti tanyanya kemudian Apakah ada jago-jago lihai yang ditempatkan di gedung pribadi Pocu untuk menjaga keamanan di situ? Ohlicu menggeleng Pintu gedung terkunci rapat, padahal kekatnya tak nampak seorang manusia pun Dari mana Be Congkoan bisa tahu kalau Tioi Kang kaburnya dari dalam gedung pribadi Pocu? Tanya si Yaucian dengan tidak mengerti Be Congkoan sendiri pun mendapat keterangan tersebut dari seorang dayang Dengan kening berkerutlan si Giyok segera termenung, lama kemudian dia bergumam Heran, mengapa di tengah malam bisa Tioi Kang memasuki gedung kediaman Pocu? Bila gedung itu tidak dijaga orang mengapa pula Tioi Kang bisa mati Kero mendadak? Pernahkah kau memasuki gedung untuk melakukan pemeriksaan? Tanya si Yaucian tiba-tiba sambil menengok ke arah Ohlicu Ohlicu segera mengangguk, aku bersama Be Congkoan telah melakukan pemeriksaan semalam Adakah sesuatu yang kau temukan? Tanya Lan si Giyok penuh perhatian Ohlicu segera menggeleng Kecuali gerendel jendela sebelah kiri sudah dibongkar, tidak aku jumpai sesuatu yang aneh Mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, dengan suara lirih kembali dia berbisik Seingatku, dulu Tioi Kang adalah anggota benteng Wilimpeo ini Tergerak perasaan Lan si Giyok dan Ciyu si Yaucian oleh perkataan itu, tanpa terasa bisiknya Apa kau bilang? Ohlicu menghela nafas sedih Aaaai, masalah telah berkembang jadi begini Aku rasa aku pun tak usah menyimpan rahasia ini bagi Oh tin san suami istri lagi Lan si Giyok dan Ciyu si Yaucian kembali saling berpandangan sekejap sesudah mendengar perkataan ini Ohlicu mengalihkan sorot matanya dan memandang ke tempat kejauhan sana Lama kemudian dia baru berkata Peristiwa ini terjadi pada 15 tahun berselang Waktu itu aku baru berusia 45 tahunan Waktu itu pemilik benteng Wilimpeo bukan Oh tin san suami istri Menurut apa yang masih ku ingat, waktu itu pocunya adalah seorang kakek bermuka merah yang berusia 70 tahunan Orang menyebutnya Foa Yang Ong Suatu tengah malam, aku terbangun dari tidurku oleh suara kasak kusuk orang yang berbicara bisik-bisik Ketika aku membuka mataku, ku jumpai Be Chong Kuan, Tioi Kang dan Oh tin san suami istri sedang berunding secara serius Waktu itu aku tidak mendengarkan dengan seksama, tapi masih sempat ku dengar Tioi Kang dan Be Chong Kuan berbisik demikian, dengan berbuat demikian Siapapun tak akan menyadari apa yang terjadi sedang Wilimpeo akan menjadi milikmu Benar juga, tak sampai berapa hari kemudian Foa Yang Ong ditemukan tewas Maka atas dukungan banyak orang Oh tin san pun menjadi majikan baru dari benteng Wilimpeo Mendengar kisah tersebut Lansi Giyok berkerut kening dengan metu berkilat, katanya dengan amarah meluap Tidak ku sangka benteng Wilimpeo masih menyimpan suatu dendam kesumat yang lebih dalam dari samudera Mendingan kalau aku, Lansi Giyok tidak mengetahui rahasia tersebut setelah ku ketahui hari ini Aku bertekad akan menyelidiki persoalan ini sampai tuntas Siah Chian menunggu sampai Lansi Giyok menyelesaikan kata-katanya Kemudian ia baru menengok ke arah Oh licu sambil bertanya Ketika Oh tin san suami istri meninggalkan surat untukmu, apakah Besyong Pak ikut mengetahui? Oh licu segera menggeleng Aku rasa dia tak tahu, karena surat itu diam-diam diserahkan kepadaku oleh seorang dayang yang paling dipercaya oleh Seikui Hui Sewaktu Oh tin san suami istri pergi, adakah seseorang yang melihatnya kembali Siah Chian bertanya pelan? Sekali lagi Oh licu menggeleng, dalam soal ini aku tidak bertanya Tapi sesudah berhenti sejenak, seperti memahami sesuatu dia pun bertanya Apakah adik Chian curiga Oh tin san suami istri masih berada di dalam benteng? Orang luar sama-sama mencurigai Oh tin san suami istri sedang melatih sejenis ilmu silat secara diam-diam selalan Si Giyok dari samping Siah Chian kembali berkata pula Bila Oh tin san suami istri tidak bersembunyi di dalam gedungnya, ini berarti gedung tersebut tentu ada sesuatunya Ucapan ini agaknya sangat mengena di hati Oh licu tiba-tiba dia mengusulkan Ucapan adik Chian benar, aku pun merasa gedung itu amat mencurigakan Bagaimana kalau kita menyelidikinya sekarang juga? Tidak sampai perkataan dari Oh licu itu selesai diutarakan, Siah Chian telah menggelengkan kepalanya seraya menukas Tidak, dalam masalah ini kita harus bertindak di tengah malam buta tapi kau harus tetap berada di sini untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Oh licu merasa perkataan tersebut ada benarnya juga, andai kata sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan, dia memang perlu untuk bertindak cepat Apalagi kepandayan silat yang dimilikinya amat terbatas, keikut serataannya justru malah merupakan beban bagi mereka berdua Dalam pada itu, Lansi Giyok mulai mencurigai Oh Tin San tetap berada dalam gedungnya Atau sekalipun sudah mengunjungi Bukit Tuan San bisa jadi secara diam-diam ia telah kembali ke situ Terbayang akan Oh Tin San, pemuda itu jadi ingin sekali berangkat sekarang juga Tapi dia pun tahu, dalam menghadapi persoalan semacam ini bukan saja tak boleh gegabah, bahkan harus memegang rahasia rapat-rapat Karena itu dia pun menanyakan letak dan situasi dalam gedung tempat kediaman Oh Tin San tersebut kepada Oh Licu dengan sejelas-jelasnya Menjelang kentongan pertama, Lansi Giyok kembali ke kamar sebelah timur untuk beristirahat Sudah dua malam ia pernah tidur di situ dalam ruangan terdapat pintu yang berhubungan langsung dengan kamar tidur Oh Licu Untuk menghindari pembicaraan orang, Xiao Qian dan Oh Licu tidur bersama Menyusul datangnya malam suasana dalam benteng Wilimpeo juga mulai dicekam keheningan Kecuali suara tambatan sampan di lorong air, tidak kedengaran suara lain di sekitar sana Lansi Giyok segera turun dari pembaringannya, Xiao Qian dan Oh Licu pun muncul dari kamarnya Mereka bertiga berunding sebentar kemudian anak muda itu membuka jendela belakang Suasana di luar kamar amat hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Diam-diam Lansi Giyok memberi tanda kepada Xiao Qian kemudian melompat keluar melalui jendela itu Xiao Qian segera mengikuti di belakangnya dan melayang keluar tanpa menimbulkan sedikit suara pun Gerakan tubuhnya enteng bagaikan selembar daun kering Lansi Giyok berdiri menempel di atas dinding sambil memperhatikan sekejap situasi di sekeliling situ Kemudian sambil menarik tangan Xiao Qian melayang ke muka Oh Licu yang mengamati dari balik jendela diam-diam merasa terkejut Ia dapat melihat bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Xiao Qian ternyata tidak kalah dengan kemampuan si Chai Soat murid dari Tusheng Chu tersebut Bahkan kehebatannya masih setingkat lebih atas Sementara dia termenung, Lansi Giyok dan Xiao Qian telah lenyap dari pandangan mata Maka dia pun menggelengkan kepala sambil menghela napa sedih Kemudian merapatkan kembali jendela belakang Dalam pada itu, Lansi Giyok dan Xiao Qian dengan menelusuri tempat kegelapan telah tiba di depan pintu gedung kediaman Oh Tinsan Walaupun Lansi Giyok pernah dua hari berdiam dalam benteng Wilimpeo tersebut Namun belum pernah mengunjungi gedung kediaman Oh Tinsan ini Untung ada petunjuk dari Oh Licu Sehingga sedikit banyak ia telah mempunyai gambaran atas keadaan di situ Dengan pandangan mata yang tajam mereka berdua memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Setelah yakin tiada, sesuatu tempat yang mencurigakan mereka baru melompat ke udara Dan melayang masuk ke balik gedung dengan melompati pagar pekarangan Sebuah halaman seluas tujuh kaki terbentang di balik pagar pekarangan Di sisi dinding berdiri rak-rak bunga yang tumbuh aneka warna Sedangkan di bagian tengah terdapat sebuah lorong yang menghubungi ruang gedung Dengan menarik tangan Xiao Qian Lansi Giyok mengikuti petunjuk dari Oh Licu mengitari ruang samping dan langsung menuju ke halaman belakang Di halaman belakang terdapat sebuah beranda dari situ susah melihat keluar Sehingga suasananya amat gelap, hampir boleh dibilang tak nampak sesuatu apapun di situ Tapi hal semacam ini tidak menyulitkan Lansi Giyok maupun Xiao Qian Dengan ketajaman mati mereka biar gelap pun mereka dapat melihat segala sesuatunya Seperti melihat di siang hari bolong saja Untuk berjaga-jaga terhadap sesuatu yang tidak diinginkan diam-diam Lansi Giyok menghimpun tenaga dalamnya ke dalam lengan Kemudian diikuti Xiao Qian mereka melompat masuk ke dalam gedung dengan langkah yang sangat berhati-hati Mereka mencoba untuk memasang telinga serta memperhatikan suasana di seputar situ Namun suasana hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Mendadak Xiao Qian menjauhi lengan anak muda itu Dengan perasaan tergerak Lansi Giyok berpaling Ia segera menjumpai gadis tersebut sedang menuding ke arah jendela depan sebelah kiri dengan hati-hati Jendela sebelah kiri itu dalam keadaan terbuka Yang membuat Lansi Giyok curiga adalah jendela kiri itu Hingga kini masih tetap berada dalam keadaan terbuka Walaupun peristiwa Tioi Kang memasuki gedung tersebut sudah hampir setahun lamanya Apa gerangan yang terjadi? Kalau ditinjau dari keadaan tersebut Sudah jelas tiada orang yang berani memasuki gedung tersebut lagi Tapi, bukankah semalam Mohlicu dan Be Chong Qian telah melakukan pemeriksaan kemari? Apakah mereka lupa menutupnya kembali? Berpikir sampai di situ satu ingatan kembali melintas di dalam benaknya Ia pun berbisik kepada Xiao Qian Enci Qian Dihembus udara panas dari anak muda tersebut Apalagi telinganya tersentuh bibir yang panas Xiao Qian merasakan timbulnya rasa hangat yang menjalar hingga kelubuk hatinya Dengan wajah memerah dia menggosok telinga sendiri seraya menyaut Ada apa? Memandang wajah Xiao Qian yang begitu cantik Hampir saja Lan Si Giok tak mampu mengendalikan diri Tapi untung dia masih teringat akan keadaan Sambil menenangkan kembali pikirannya Sekali lagi dia berbisik Agaknya di dalam ruangan ada orangnya Walaupun Xiao Qian juga sempat menaruh Curiga bahwa di dalam ruangan terdapat orang Tapi benarkah ada orang ia tak bisa memastikan? Selain itu dia pun tak berani mengemukakan keluar khawatir ditertawakan pemuda tersebut Sekarang, setelah mendengar perkataan dari pemuda itu Dia baru mengangguk tanda setuju dan pelan-pelan berjalan mendekati jendela tersebut Setelah tiba di sisi jendela dan memeriksa keadaan di seputar situ Paras mukanya berubah hebat dan cepat-cepat bersembunyi di balik jendela Bisiknya kemudian Jendela ini bersih dan tak nampak debu yang menempel Ini menandakan kalau ada orang yang sering masuk keluar melalui jendela ini Perduli dalam ruangan Ada orangnya atau tidak kita wajib meningkatkan kewaspadaan kita Lansi Giok mengangguk berulang kali dan kembali memperhatikan jendela itu sekejap Lalu setelah menghimpun tenaga dalamnya ke ujung jari, pelan-pelan ia mendongkel jendela tadi Setelah terbuka lebar dia semakin terkejut rupanya di atas dinding terdapat sebuah pintu kecil Sebuah anak tangga menghubungkan pintu tadi melalui meja dan menuju ke dasar tanah Dengan perasaan terkejut mereka berdua saling berpandangan sekejap Mereka seperti hendak bilang sama sekali tak disangka dalam kamar tidur Oh Tin San suami istri ternyata masih terdapat ruang rahasia Teringat akan Oh Tin San berkobar kembali Napsu membunuh di dalam dadalan si Giok Dia segera mendorong pintu jendela dan melayang masuk ke dalam ruangan Dengan perasaan terkejut si Yao Qian segera menyusul di belakangnya dan mengawasi sekeliling tempat itu dengan penuh perhatian Ditemukan pada ujung pintu kamar terdapat sebuah gembokan kunci yang besar Jelas tak mungkin ada orang yang memasuki ruangan tersebut Sedangkan si Giok telah menaiki anak tangga dan menerjang ke arah pintu rahasia di atas dinding Xiao Qian khawatir terjadi sesuatu atas diri pemuda itu Cepatlah menyusul di belakangnya Menarik pemuda itu dan memberi tanda agar dia lebih berhati-hati Suasana di balik pintu rahasia itu gelap gulita sehingga tak nampak kelima jari tangan sendiri Mereka berdua harus Berdiri cukup lama di situ sebelum matanya dapat menyesuaikan diri dengan situasi di sana Akhirnya secara lamat-lamat mereka dapat melihat anak tangga itu memblok ke kanan Dan begitu sempitnya sehingga cuma dapat dilewati satu orang dengan menghimpun tenaga dalamnya Melindungi dadalan si Giok berjalan di muka sedang si Xiao Qian mengikuti dari belakang Mereka berdua bergerak dengan berhati-hati sekali Setelah berjalan sejauh 7-8 kaki Kembali mereka jumpai sebuah pintu yang berada dalam setengah terbuka Tempat itu pun hanya bisa dilalui seseorang dengan jalan miring Lan si Giok segera menggenggam tangan si Xiao Qian yang lembut seolah-olah hendak berkata Di dalam mungkin ada orangnya Memasuki pintu ruangan tempat itu berupa sebuah lorong sempit berbentuk bulat Lorong itu terbagi menjadi dua Yang belok ke kanan bertanah datar Sedangkan yang belok ke kiri merupakan undak-undakan yang menjurus ke atas Mereka berdua saling berpandangan sekejap Kemudian memutuskan untuk belok ke kanan Lorong yang semula sempit kini semakin melebar Tak sampai lima kaki Muncul kembali sebuah pintu bulat Di atas pintu tergantung empat buah lentera yang tak disulut Lentera-lentera itu bergoyang sendiri terhembus angin Memasuki ke dalam ruangan Ternyata tempat itu merupakan sebuah ruang besar berbentuk bulat Di sana terdapat meja dan kursi secara lengkap Bentuknya mirip sebuah ruang tamu Setelah memandang sekejap suasana di dalam kamar tersebut Xiao Qian segera berbisik kepada pemuda itu Kemungkinan besar tempat ini merupakan tempat diselenggarakannya rapat rahasia dari Oh Tin San Lan Si Giok menggut-manggut dan menambahkan Bisa jadi tempat ini merupakan ruang rapat dari Voa Yangong, pemilik benteng Wilim Peo yang lampau Karena itu Tioi Kang mengetahui akan rahasia tempat ini Xiao Qian mendekati meja di depannya dan mencoba untuk meraba Di atas permukaan meja telah dilapisi selapis debu Maka dia pun berbisik Aneh, kalau dilihat dari keadaan disini Agaknya tak ada orang berdiam disini Belum selesai dia berkata Mendadak sekujur badan Lan Si Giok bergetar keras Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu Dia awasi dinding batu di belakang meja dengan pandangan terkejut Xiao Qian segera ikut berpaling Apa yang kemudian terlihat membuat perasaannya turut bergetar keras Ternyata di atas dinding itu tertera beberapa huruf besar yang berbunyi Di sini dimakamkan jenazah Willing Po Chufo Ayang Ong Kian Hui Hang Kedua orang itu saling berpandangan sekejap Sementara di hati kecilnya timbul perasaan seram Mereka berdua tidak menyangka kalau di balik kamar rahasia Oh Tin San suami istri ternyata berbaring pula sesosok jenazah Pada saat itulah Keraak Pintu kecil yang berada di sebelah kiri membuka dengan sendirinya Lan Si Giok dan Xiao Qian menjadi sangat terperanjat Dengan cepat mereka menyembunyikan diri di belakang sebuah tonggak batu Dan berdiri saling berdempetan sambil mengawasi pintu kecil itu dengan pandangan terkejut Di balik pintu kecil itu merupakan sebuah lorong yang sempit pula Hanya keadaan di situ lebih gelap lagi Tiba-tiba muncul setitik cahaya lentera dari balik pintu kecil tadi Kemudian dari sebuah tikungan lebih kurang lima kaki dari pintu tadi Pelan-pelan muncul sesosok tubuh manusia Berhubung cahaya lenteranya sangat redup Maka hanya nampak wajahnya yang pucat dengan sepasang metu yang melotot ke atas Sepintas lalu kelihatan seperti sebutir kepala tanpa tubuh saja Tak terlukiskan rasa terperanjat Lansi Giok dan Xiao Qian setelah menyaksikan peristiwa ini Keringat dingin bercucuran keluar dengan derasnya Lansi Giok menggenggam tangan Nona Chiu semakin kencang Dengan sorot meta penuh rasa terkejut diawasi kepala manusia berambut putih itu semakin mendekati pintu rahasia Untuk sesaat sulit baginya untuk memberdakan apakah dia manusia ataukah setan Walaupun demikian dia toh mengalihkan juga pandangan matanya dan melirik sekejap ke arah batu nisan di atas dinding tersebut Dalam pada Chiu Xiao Qian membelalakan matanya lebar-lebar Mukanya pucat pasi, tangannya basah oleh Keringat dingin yang mengucur keluar dengan derasnya Sekarang dia sudah tidak merasakan sakit lagi akibat kegenggaman Lansi Giok yang begitu kencang Lambat laun sepasang metu di atas kepala manusia tadi mulai berkedip-kedip dan bergerak Kian kemari, agaknya dia sedang memeriksa apakah di ujung lorong rahasia tersebut terdapat hal-hal yang mencurigakan Lentera yang berada di tangannya juga turut bergoyang Kian kemari menerangi sekitar lorong sempit tersebut Sekarang Lansi Giok dan Xiao Qian sudah dapat memastikan kalau kepala yang mereka saksikan tadi sesungguhnya Tak lebih hanya seorang kakek kecil yang membawa lentera Tiba-tiba, sekali lagi Lansi Giok merasakan hatinya bergetar keras Kembali dia menggenggam tangan Xiao Qian erat-erat Xiao Qian sendiri pun dapat melihat dengan jelas Ternyata kakek kecil berlentera itu tak lain adalah Be Xiong Pak, congkan dari benteng Wiling P.O Be Xiong Pak berjalan sangat lamban Dan seringkali dia mendongakan kepalanya memperhatikan bagian atas dinding dengan seksama Entah apa yang sedang dicarinya Lansi Giok dan Xiao Qian saling berpandangan sekejap lagi Di hati kecil mereka telah paham Saat ini mereka sudah dapat menyimpulkan kalau Tio Wikeng pasti tewas di tangan Be Xiong Pak Tapi mengapa? Dalam keadaan demikian ini, mereka berdua tak berhasrat untuk memikirkannya kembali Atau di dalam kenyataan memang tiada kesempatan bagi mereka untuk berpikir Karena waktu itu Be Xiong Pak sudah muncul dari balik pintu kecil Dan berdiri mengawasi lenteranya sambil termenung Di atas wajahnya yang berkeriput nampak jelas kekecewaan yang amat mendalam Terima kasih telah menonton!